Pada sesi terakhir, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa Anda pahami dengan mudah. Namun perlu saya tegaskan kepada Anda untuk bisa lebih mahir mendesain sebuah halaman website menggunakan XHTML dan CSS tidak hanya cukup dengan mempelajari CD tutorial ini saja. Apa yang saya sampaikan melalui CD tutorial ini bisa menjadi bekal dasar bagi Anda untuk mempelajari teknik-teknik CSS tingkat lanjut. Ada banyak artikel tentang CSS di internet yang bisa Anda pelajari. Bahkan mungkin saja Anda menemukan teknik yang berbeda dengan yang sudah saya sampaikan. Karena seperti yang sudah pernah saya singgung, dua halaman website yang sama bisa saja dibuat dengan teknik yang berbeda. Oke, itu saja sesi penutup dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Dan sampai ketemu di CD tutorial judul yang lain. Terima kasih telah menonton!